Pertama, itu ada kejadian, salah satu orang tadi kenal memasuki pores dengan membawa sajang. Itu terjadi pada saat anggota sedang melaksanakan apel. Dan itu sudah diamankan oleh anggota, kemudian diklarifikasi, dicek, identitasnya ternyata yang bersangkutan mengalami depresi. Sudah tadi sudah disangkutan oleh Pak Kapolres Rumajang, itu ada juga surat dari pihak keluarganya yang bersangkutan pernah dirawat di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Rumajang. Terus yang sudah dilakukan tadi oleh pores, antara lain itu membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Harioto Rumajang untuk dilakukan tes kejiwaannya. Dan setelah selesai dari situ, ada penerjukan saat ini sudah di Rumah Sakit Jiwa yang ada di Candiporo Rumajang. Berarti si pria tersebut nggak sampai melukai anggota ya? Tidak, tidak menyerang polisi, juga tidak menyerang anggota maksudnya, dan tidak menyerang polisi. Jadi itu hanya mengungkapan depresi daripada yang bersangkutan. Kalau berdasarkan penggalian data terhadap anggota keluarga, itu faktor pencetus si pria tersebut depresi, informasinya di input? Dari informasi pihak keluarganya, memang dulu yang bersangkutan pernah rencana mau menikah, tapi nggak jadi. Di situlah mulai yang bersangkutan depresi dan pernah juga dirawat di Rumah Sakit di Rumajang. Itu apakah benar tadi semacam lupa minum obat? Ya, informasi memang dari ibunya yang tadi datang ke Polres, juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan memang kehabisan obat yang dari puskesmas, itu obat antidepresinya. Dan untuk tindak lanjut pengamanan di Rumah Polres sendiri, nanti apakah memang akan dibuat mekanisme baru screening untuk para tamu dan sebagainya? Karena kan Polres juga menyediakan pelayanan masyarakat yang sangat terbuka gitu. Ya, kami menaksanakan protap seperti standarnya SOP yang ada di polisian dalam pengamanan markas. Dan juga kita kan juga menggunakan sistem perlu lindungi juga sebagai pendataan orang yang bersangkutan bisa keluar masuk ke Polres. Yang jelas kita pengamanan standar seperti biasa, dan masyarakat juga dipersilakan tetap melakukan kegiatan pelayanan kepolisian yang nanti kita berikan. Oke, siap. Terima kasih banyak.